Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrol tentang mitos atau fakta fisioterapi. Mitos atau fakta fisioterapi hanya untuk orang dengan cedera olahraga dan kecelakaan atau paska operasi saja. Mitos. Karena fisioterapi tidak hanya menangani kondisi tersebut. Fisioterapi sangat luas capukannya. Tidak hanya cedera olahraga dan paska operasi. Tetapi mereka tetap masuk pada pelayanan fisioterapi. Oh gitu, jadi mitos ya teman-teman. Terus selanjutnya, mitos atau fakta persendian sakit disebabkan kurangnya konsumsi air putih. Mitos. Mitos. Kalau misalkan secara metabolisme itu akan mengganggu karena air itu merupakan syarat ya. Syarat bagaimana peredaran darah itu bisa lancar, metabolisme pemecahannya juga lancar. Sehingga nutrisi ke sendi, ke tulang, ke otot itu bisa bagus. Tetapi kalau dijadikan sebagai poin utama terjadinya nyeri pada sendi itu mitos. Oh mitos. Selanjutnya, ibu. Mitos atau fakta meluruskan kaki setelah olahraga untuk mencegah parises? Fakta. Fakta. Jadi harus diluruskan. Diluruskan. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga, pembulu darah kita itu akan terjadi pelebaran. Setelah kita olahraga atau kita saat olahraga, itu kan pembulu darah kita melebar, aliran darah menjadi lancar. Nah, kalau misalkan kakinya ditekuk, sehingga misalkan seperti ini ya. Dia harusnya lewatnya bisa cepat, maka ada sudut yang menghambat. Nah, ketika kalau pembulu darah itu juga merupakan pergerakan yang lebih elastis ya. Sehingga dia bisa membentuk lengkukan-lengkukan. Nah, hal itu bisa terjadi ketika sering dilakukan. Ya, gitu. Terus selanjutnya, ibu. Mitos atau fakta tidak boleh melakukan duduk setelah olahraga? Tidak boleh duduk setelah olahraga. Mitos. Ya? Ya. Jadi boleh aja ya, ibu. Habis olahraga gitu, langsung duduk gitu. Boleh. Tidak harus jalan dulu atau berdiri dulu sampai badannya dingin, gitu. Oh, tidak. Itu mitos. Ya, mitos ya, ibu. Terus selanjutnya, mitos atau fakta kulit gatal bertanda lemak Anda terbakar? Mitos. Mitos. Kenapa saya bisa mengatakan tersebut? Kenapa ketika kita olahraga terdapat reaksi gatal? Itu ada di beberapa kondisi. Misalkan Mbak Ines nggak pernah olahraga. Kemudian Mbak Ines baru olahraga terus gatal-gatal. Ya kan? Berbeda dengan kondisi orang yang sering olahraga. Ya kan? Mereka tidak akan merasakan gatal. Beda ya, ibu. Beda. Karena apa hal itu bisa terjadi? Karena terjadi pelebaran pembuluh darah reaksi tubuh. Ya kan? Terjadi pelebaran. Kemudian suhu tubuh meningkat. Sehingga terdapat reaksi tubuh gatal-gatal. Kan pelebaran itu biasanya nggak pernah lancar. Terus tiba-tiba dia lancar ya kan? Nah, itu pembuluh darahnya yang melebar. Oh gitu. Nah, terus bu, satu kali lagi nih bu. Mitos atau fakta, semakin banyak keringat, semakin banyak kalori yang terbakar? Mitos. Mitos. Kalori itu terbakar bukan dari seberapa banyak keringat yang Anda keluarkan. Kalau misalkan saya jalan, ya seribu langkah saja, itu sudah misalkan cuma 300 kalori ya kan? Berbanding terbaik dengan yang kita makan ya kan? Ya, tapi ketika kita berlari ya kan, itu kan berbeda mbak. Kenapa berbeda? Karena ketika keringat itu keluar dari seseorang yang berolahraga, itu bukan dari kalorinya. Tetapi cairan di dalam tubuhnya. Kalau diukur cairannya berapa banyak yang keluar, itu bisa. Tetapi kalau untuk kalori, seberapa banyak keringat yang keluar, berarti kalorinya sekian. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi itu termasuk mitos. Mitos. Itu untuk teman-teman, mitos dan fakta mengenai fisioterapi.